Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Kepoing Islam Apa kabar sahabat islam semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Allah memerintahkan kamu agar menyembeli seekor sapi betina Mereka bertanya Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan Dia Musa menjawab Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh Mereka berkata Mohonkanlah kepada rohmu untuk kami Agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu Dia Musa menjawab Dia Allah berfirman Bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda Tetapi pertengahan antara itu Maka kerjakalah apa yang diperintahkan kepadamu Mereka berkata Mohonkanlah kepada rohmu untuk kami Agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya Dia Musa menjawab Dia Allah berfirman Bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya Yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya Mereka berkata Mohonkanlah kepada rohmu untuk kami Agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami Dan jika Allah menghendaki Iscaya kami mendapat petunjuk Dia Musa menjawab Dia Allah berfirman Sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah Dan tidak pula untuk mengairi tanaman Sehat dan tanpa belang Mereka berkata Sekarang marulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya Lalu mereka menyembelinya Dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang Lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu Tetapi Allah menyingkap apa yang kamu sembunyikan Lalu kami berfirman Pukul lah mayat itu dengan bagian dari sapi itu Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati Dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya Agar kamu mengerti Quran Surah Al-Baqarah ayat 67-73 Ibnu Abbas, Ubaidah As-Salmani, Abu Aliyah, Mujahid, As-Suddi, dan sejumlah kalangan salaf lain mengatakan Ada seorang bani Israel kaya raya Ia sudah tua rentang Ia memiliki banyak keponakan Mereka mengharapkan kematiannya agar bisa mewarisi kekayaannya Salah seorang dari mereka kemudian membunuhnya Lalu membuang jenazahnya di persimpangan jalan Menurut salah satu sumber Dibuang di salah satu pintu rumah salah seorang keponakannya Pada pagi harinya Mereka bertikai terkait kematiannya Salah seorang keponakannya datang Lalu ia berteriak dan mengadukan perlakuan tersebut Mereka kemudian berkata Kenapa kalian tidak mengadukan pertikaian ini kepada Nabi Allah Keponakan korban kemudian menemui Musa Dan mengadukan perihal pamannya itu padanya Musa berkata Atas nama Allah Aku menyumpah seseorang yang mengetahui perihal korban ini Untuk aku tanyai Tak seorang pun diantara mereka mengetahui perihal korban Mereka kemudian meminta Musa Untuk menanyakan masalah ini kepada Rob Azza wa Jalla Nabi Musa kemudian menanyakan permasalahan itu kepada Allah Lalu Allah memerintahkan Musa untuk memerintahkan mereka Menyembeli seekor sapi betina Musa berkata Allah memerintahkan kamu Agar menyembeli seekor sapi betina Mereka bertanya Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Maksud mereka Kami menanyakan perihal korban pembunuhan ini kepadamu Tapi kau malah berkata seperti itu kepada kami Dia Musa menjawab Aku berlindung kepada Allah Agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh Yaitu aku berlindung kepada Allah untuk mengatakan selain yang diwahyukan kepadaku Inilah jawaban yang disampaikan Rob padaku Saat aku bertanya padanya tentang sesuatu yang kalian minta padaku untuk kutanyakan Ibn Abbas Ubaidah Mujahid Ikrimah As-Suddi Abu Aliah Dan lainnya mengatakan Andai mereka mengambil sapi betina apa saja Lalu mereka sembeli Tentu maksudnya sudah tercapai Hanya saja mereka mempersulit Akhirnya mereka pun dipersulit Ada sebuah hadis marfu terkait masalah ini Hanya saja ada peraih do'if dalam sanatnya Mereka kemudian bertanya seperti apa ciri-cirinya Setelah itu warnanya apa Berikutnya berapa usianya Hingga akhirnya Sapi betina yang jarang ada disampaikan sebagai jawabannya Penafsiran masalah ini sudah kami sebutkan sebelumnya Intinya Mereka diperintahkan untuk menyembeli sapi betina awan Yaitu Sapi betina pertengahan antara yang sudah tua dan yang masih muda Demikian dinyatakan Ibn Abbas Mujahid Abu Aliah Ikrimah Hasan Kotadah Dan lainnya Setelah itu mereka atau Bani Israel Mempersulit diri mereka sendiri Mereka menanyakan warnanya Mereka kemudian diperintahkan menyembeli sapi betina Berwarna kuning tua sedikit kemerahan Yang menyenangkan bagi orang-orang yang memandang Sapi betina dengan warna seperti ini jarang ada Setelah itu mereka semakin mempersulit Mereka berkata Mohonkanlah kepada Robmu untuk kami Agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu Karena sesungguhnya Untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman Sehat dan tanpa belang Mereka berkata Sekarang barulah engkau menyerangkan hal yang sebenarnya Lalu mereka menyembelinya Dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu Ciri ini sudah lebih dari ciri sebelumnya Karena mereka diperintahkan untuk menyebeli sapi betina yang bukan balut Yaitu sapi betina yang bukan digunakan untuk membajak sawah Ataupun mengairi tanaman Musa lama Yaitu sehat tanpa memiliki cacat Demikian disampaikan Abu Aliyah dan Kotada Firmannya dan tanpa belang Yaitu tidak ada warna tertentu yang berlainan dengan warna dasarnya Harus terbebas dari cacat Tidak memiliki belang Setelah Allah menentukan semua ciri ini Mereka berkata Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya Menurut salah satu sumber Mereka hanya menemukan sapi dengan ciri seperti ini Milik seseorang yang berbakti kepada ayahnya Mereka meminta sapi itu padanya Tapi ia enggan memberikan sapi itu Mereka ingin membeli sapi itu dengan emas seberat ukurannya Menurut penuturan As-Suddi Namun Si pemilik tetap enggan menyerahkan sapi itu Mereka melipat gandakan harganya hingga 10 kali Setelah itu Si pemilik baru menyerahkan sapi itu pada mereka Nabi Musa kemudian memerintahkan mereka Agar menyembeli sapi itu Lalu mereka menyembelinya Dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu Yaitu mereka ragu terkait masalah ini Allah kemudian memerintahkan mereka Agar memukulkan sebagian dari sapi tersebut kepada si korban pembunuhan Menurut salah satu pendapat adalah daging paha Pendapat yang lain menyebutkan tulang sebelah tulang rawan Ada juga pendapat yang menyebut Daging diantara kedua pundak Saat mereka memukulkan sebagian dari sapi itu kepada korban pembunuhan Allah menghidupkannya Ia berdiri dengan urat leher mengucurkan darah Nabi Musa kemudian bertanya kepadanya Siapa yang membunuhmu? Aku dibunuh keponakanku Jawabnya Ia kemudian mati lagi seperti sedia kalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati Dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya Agar kamu mengerti Yaitu Sebagaimana kalian menyaksikan korban pembunuhan ini hidup kembali oleh perintah Allah Seperti itu juga perintahnya untuk seluruh orang mati Saat ia berkehendak menghidupkan mereka semua Semuanya ia hidupkan seketika itu juga Sebagaimana firmannya Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu Dari dalam kubur itu Melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja Quran Surah Al-Lukman Ayat 28 Wallahuaklam